Alah lo gak bisa nyanyi tau gak lo? Lo tuh cuman modal duit doang tau gak? Lo tuh gini-gini-gini, wah pokoknya digituin Kan ngomongin topeng nih, langsung aku tanya Seberapa real Mbak Andin berarti di social media? Mungkin hanya sekian puluh persen kali ya Bahkan waktu aku hamil yang kedua kemarin Aku tuh enek liat social media Wah, masa ada-ada Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Menyajikan obrolan tak terduga Dan dibawakan dengan Semaunya Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Bersama gue Putri Tanjung Hari ini kita kedatangan Bintang tamu super spesial Ya, idola ku masa kecil Yang sudah berkarya 20 tahun Mbak Andin Hai Puan Mbak Andin How are you Mbak Andin? Great, jadi 20 tahun yang lalu itu kamu umur berapa sebenernya? Aku umur 4 tahun Kita beda jauh Tapi kan Mbak Andin tuh berkarya udah lama banget Udah 20 tahun lama ya? Udah Udah juga Udah 20 tahun sama sekarang Banyak banget Bisa di apa, kalau suara kan sekarang bisa digambar gitu kan? Ini udah gak bisa yaudah gitu aja Ya udah gitu aja Outputnya masih kaset Ya kan? Kemudian terus berubah menjadi CD Kemudian dari CD terus berubah menjadi Ya pokoknya sampai banyak banget Sampai sekarang yaudah gak ada bentuknya gitu kan? Semuanya udah digitalize Terus ya kalau dilihat dari sisi Industrinya juga banyak banget berubah Dan dia termasuk dari akunya juga ya Maksudnya Ya kamu tau lah anak umur 14 tahun waktu itu masih SMP Kemudian masuk ke fase berikutnya SMA gitu ya Walaupun disitu aku terus jadi penyanyi Tapi kan sebenernya akunya sendiri ngalamin fase-fase kehidupan yang Mulai SMA Bener Pertemanannya bagaimana Sekolahnya gimana Bener Terus kuliah bla 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 Sampai akhirnya hari ini disinilah aku Punya dua anak Terus tetap bernyanyi gitu Nah Mbak tapi kalau misalkan tadi kan udah Maksudnya Mbak Andin juga bilang kan Mbak Andin udah sudah melewati banyak banget perubahan Di diri Mbak Andin maupun di industri musik Betul Tapi yang paling berubah Mbak Andin lihat dari industri musik sendiri Terutama musik jazz apa? Jadi gini Aku dulu waktu awal banget nyanyi Aku inget ya Itu kan aku masih umur 14 tahun Dan aku pada saat itu Pengen jadi penyanyi Simpli karena aku suka nyanyi Gitu ya Jadi gak kepikiran Apakah nanti suatu hari Ini akan jadi ladang Apa Pekerjaan Pekerjaan Kemudian Apakah bakal kayak ketemu banyak orang yang nonton Bakal nyanyi di panggung besar Gitu-gitu Aku kayak gak kepikiran Pokoknya gue suka nyanyi Yaudah gue nyanyi aja Gitu Ya orang melihatnya Dari kacamata yang di luar Kayaknya enak banget Aku ujuk-ujuk bisa jadi penyanyi Karena punya fasilitasnya gitu Karena Ada papaku yang produserin Terus guruku juga yang jadi music producernya Gitu Tapi sebenarnya aku sendiri Jadi merasanya kayak gak terlalu Gak terlalu Belum dewasa di atas panggung gitu ya Jadi Waktu itu Aku ngeliatnya Kayak aku banyak ketakutan sebenarnya Ketika dihadapkan pada industri yang sesungguhnya gitu kan Harus ketemu sama senior-senior gitu kan Kemudian waktu itu gak jarang juga Aku kayak banyak ngerima Apa ya Bullian gitu dari senior-senior Iya maksudnya dibilang yang kayak Alah lo kan gak bisa nyanyi lo Yang digitu-gituin Oh iya mbak? Jadi kayak mungkin aku ngerasanya Jaman dulu tuh lebih banyak apa ya Berkubu Kemudian Ya senioritas tuh ada banget gitu Dan bahkan disemprot di depan mukaku gitu Jadi yang Iya aku inget banget Aku pernah nyanyi di salah satu stasiun TV gitu Terus pas Itu acaranya live Pas lagi commercial break Aku udah on stage gitu Terus di Bully dari belakang Jadi ini musisinya Terus aku di Di apa ya Dikatain lah ya Iya Alah lo gak bisa nyanyi tau gak lo Lo tuh cuman modal Duit doang tau gak Lo tuh gini-gini-gini Wah pokoknya Digituin Anak kumur 14 tahun Ya gimana Uti coba gimana Akhirnya aku nangis Jadi sepanjang abis itu Nyanyi yaudah aku nangis Sepanjang lagunya gitu Tapi terus Ya waktu itu Akhirnya Dari ya guruku sendiri Mentorku waktu itu ngomong Kalau ya Welcome to the industry gitu ya Nah cuman Kalau tadi Uti pertanyaannya Bagaimana dengan yang Sekarang Apa perbandingannya dengan yang sekarang Sekarang aku rasa jauh berbeda ya Karena sekarang aku ngeliatnya Semangatnya tuh semangat kolaborasi gitu Betul Gitu jadi yang antara yang udah lebih duluan nyanyi Sama yang sekarang baru-baru Justru semuanya tuh kayak kolaboratif banget Dan support each other ya mbak aku liat Iya gitu Jadi ya itu perbedaannya Kalau dari sisi industri nya Dunia nyanyinya Nah mbak tadi kan aku tertarik Mbak kan bilang kan Bahwa 14 tahun Dapet bulian dan segala macem Which itu yang aku rasakan juga kan Waktu aku mulai karir di umur 15 tahun Juga wah semua orang ngomongin bapak Dan segala macem ya Iya Waktu itu value apa Yang diberi sama bapak Sama ibu mbak Andin Yang selalu dipegang Dan bisa melewati Bulian dan segala macem Waktu umur 14 tahun Ada gak value yang ditanamkan ke mbak Andin? Value yang ditanamkan ya Sebenernya gini Mamah aku selalu merasa mereka juga orang Orang biasa aja gitu Maksudnya bukan Mereka bukan siapa-siapa yang gimana gitu Jadi Mereka selalu ngeliatnya ya Apa ya Ya terus berpijak di bumi aja gitu Maksudnya apapun yang aku kerjakan Terus berpijak di bumi itu satu Terus yang kedua Mamah aku tuh selalu menekankan bahwa gini Memang aku akhirnya ada Apa ya Disitu kan peranku jadi banyak sekali ya Kayak masih SMP Terus masuk SMA Tapi udah jadi penyanyi gitu Tapi kalau dalam arti Sebenernya udah punya uang sendiri gitu Tapi kan Akhirnya jadi terlalu berbeda gitu kan Dengan temen-temen yang lain sebenernya gitu Karena ya statusnya jadinya beda Akhirnya ya dari mamahku sendiri Sering banget kayak menanamkan Apa ya Ya pokoknya rolnya nih Jalankan dengan yang semaksimal mungkin gitu Jadi kalau nyanyi di atas panggung ya jadi penyanyi Kalau di sekolah ya jadi pelajar Kalau di rumah ya jadi anak gue gitu Nyolak gue ngomong gitu Terus kalau jadi Di rumah jadi kakaknya adek-adek kamu gitu Jadi rolnya nih Selalu di I, ya Bahkan waktu kuliah Itu tuh aku sering banget yang Apa namanya Ya mungkin kan kuliahnya di UI Jadi kayak apa Apa ya beragam banget lah gitu ya Orang-orangnya Dan akhirnya aku tuh sering banget minta ke mamahku Kalau bisa aku dikasih uang jajan aja gitu Jadi Jadi gak jarang juga gitu Kayak misalnya aduh duitnya abis Gimana nih gitu Jadi ada perasaan yang sama gitu Sama Temen-temenku yang lain gitu kira-kira Mbak tapi waktu 14 tahun memulai Terus bully dan segala macemnya Ya Pernah ada trauma gak mbak? Trauma Trauma Iya Trauma How do you handle it? Gak bisa Dalam arti gini Salah satu hal yang Oke sekarang orang ngeliatnya 20 tahun kayaknya Wow gitu ya Cuman aku ngerasa di awal-awal karir itu Itu beratnya Dalam arti mentalnya berat banget Kenapa? Karena ya pertama aku merasa Mungkin ya banyak orang yang path berkarirnya Misalnya dalam hal musik gitu ya Jadi misalnya penyanyi cafe dulu gitu Atau dari band cafe atau kayak festival-festival Jadi udah makan asam garam banyak lah gitu Sementara aku tuh kayak jadi penyanyi dulu Baru mengenyam itu semua gitu kan Nah aku jadi takut untuk berbuat salah Dan itu kan sebenernya menurutku gak sehat ya Gak sehat Gitu karena anak umuran segitu harusnya berbuat salah gitu Berbuat badung, berbuat salah Iya gitu lah Pokoknya harus di review terus gitu Iya bener Cuman aku ngerasanya kayak Oke kalau gue salah nanti gue tuh kayak Gue salah di depan kayak ribuan bahkan jutaan Gimana Mata manusia gitu Jadi kayak gak siap buat salah Nah itu yang menurut gue akhirnya kayak banyak banget Justru menjadi hambatan buat gue Untuk apa ya Berkembang Dalam arti mengembangkan apa ya Jiwa gue gitu Jadi mungkin waktu awal banget kayak Ada perasaan untuk takut melangkah Takut bikin keputusan Takut Jadi serba takut gitu Dan itu gak sehat banget Dan itu gak sehat gitu Jadi aku memang ketika putri nanyanya ke aku How did you handle it Aku merasanya sih sebenernya Aku gak punya cara yang terlalu jitu-jitu banget gitu Tapi aku merasa memang gradually akhirnya belajar Gitu jadi ya Ada prosesnya lah ya mbak semuanya Karena aku yakin kalau waktu itu dikasih tau juga caranya Mungkin aku juga gak bakal bisa dengerin gitu Karena memang harus ya ditempat terus aja gitu Tapi mbak I can relate loh Karena aku merasa waktu umur 15 tahun Waktu itu mulai kan Ekspetasi orang keluarga kan juga udah besar banget kan Jadi emang jadinya serba takut Dan jadinya malah lama-lama jadi malah males melakukannya Kayak jadi males berkarya Takut gitu segala macemnya Nah kalau mbak Andin Pernah gak sempet ada di klik dimana jenuh bermusik Atau gak mau deh jadi penyanyi lagi Pernah Tahun berapa ceritanya gimana Pernah banget Yang awal banget yang pertama kalinya itu aku inget waktu mau masuk SMA Gitu jadi aku ngerasanya aku capek Capeknya tuh kayak lahir batin gitu Jadi bukan capek cuman capek nyanyi Terus aku suatu malam pulang ke rumah karena baru dari rehearsal kayaknya Terus aku nangis gitu aku nangis aku bilang aku gak mau nyanyi lagi aku bilang gitu Cuman aku sih kalau aku flashback gitu sekarang kayaknya sih itu emosional ya maksudnya Hanya ego sesaat gitu Tapi most of the times aku juga itu kan yang pertama tapi bukan hanya sekali gitu jadi berkali-kali ya dalam beberapa fase itu Yang sering bikin aku give up kadang-kadang sebenernya adalah industri nya Tapi bukan dari musiknya Kalau musiknya kan it's an art gitu kan aku kayaknya emang udah jadi bagian dari hidupku Apapun yang terjadi aku tetep suka nyanyi Cuman kadang-kadang yang bikin aku ya bukan kadang-kadang sih beberapa kali yang bikin frustasi itu sebenernya adalah Industri nya gitu bagaimana cara misalnya gue harus ngapain ini gitu Kadang-kadang kelules dan menurutku ya cukup gak mudah juga sih sih ti Tapi kalau ya kalau aku nih kayak aku flashback ke 20 tahun yang lalu penyanyi yang dari 20 tahun yang lalu yang misalnya kayak sepanggung sama aku Atau yang misalnya di dalam apa ajang penghargaan misalnya kayak nomini bareng aku gitu Beberapa tuh udah udah ya udah ada yang gak nyanyi lagi sekarang Ada yang apa namanya jarang mengeluarkan karya gitu Karena memang fokusnya udah mungkin kepecah kemana-mana gitu ya Jadi buatku tuh kadang untuk sustain gitu Itu memang butuh satu kengototan gitu Dalam arti kayak keras kepala gitu kan Itu kan very challenging ya mbak Apalagi harus adaptif juga gak sih dengan Nah adaptif itu tuh bukan sesuatu yang gampang juga Maksudnya gini walaupun umurku sekarang baru 35 gitu Tapi kayaknya beberapa pola pikir tuh masih kayak jaman dulu banget gitu kan Jadi kayak kadang-kadang makanya aku selalu apa ya selalu seneng banget kayak ngobrol sama anak-anak sekarang Ayo nourish gue banget yang gue gak tau tolong kasih tau gue gitu Kayak gitu sih Nah mbak tapi gimana caranya menyimbangi antara idealisme Ya doang maksudnya mbak Anin pasti sekarang bisa terus bertahan karena ada originalitas musiknya Sama gimana cara nyimbangin itu dan musik Musiknya dan bisnis gimana cara nyimbangin ya mbak Ya sebenernya aku ini Kalau aku sih ngerasanya ya Hampir semua orang kreatif itu gak bisa berbisnis gitu Jadi kalau aku pribadi hampir semua ya aku gak bilang semuanya Jadi kalau aku pribadi aku sebenernya ketika memang ya membuat sebuah bisnis termasuk di dalam bisnis bernyanyiku gitu Aku sebenernya gak terlalu kepengen mikirin bisnisnya gitu Jadi aku selalu rely on someone tapi memang ya akhirnya ya karena banyak-banyak hal yang terjadi juga Aku pasti sekarang ini kayak lebih banyak ngecekinnya lah gitu dibandingin dulu gitu Jadi lebih hands on ya Yes Nah mbak kan selain musik Mbak Anin ini juga ikonik di social media Ya kan semua orang tau dengan konten-kontennya Mbak Anin yang menginspirasi Tapi apa bedanya menginfluence pada 1-2 dekade lalu sama menginfluence saat seperti ini Mbak Anin? Perbedaannya oke jadi kalau dulu itu yang memberitakan adalah third party Ya jadi media yang memberitakan kita gitu ya Kalau sekarang orang bebas memberitakan diri sendiri Bener Tapi ya good newsnya adalah ya sekarang ini mungkin orang lebih bisa menyampaikan message dengan clear gitu Dengan jelas gitu Kalau dulu mungkin walaupun mau menyampaikan apa bisa jadi kemungkinan ada distorsi kan Ya gitu itu tapi ya ya sekarang sekarang tapi mungkin nggak ada saking nggak ada batasannya gitu ya Jadi orang juga kalau aku melihatnya jadi mungkin ada beberapa justru distorsinya dari dirinya sendiri Betul Jadi bukan dari luar gitu Nah Mbak seberapa penting karena kan sekarang di dunia social media Menurut Mbak Andin seberapa penting sih like, followers, engagement itu seberapa penting buat Mbak Andin? Ya kalau buat kerjaan penting To be honest kalau buat kerjaan penting Nah ini susahnya Nah Karena apalagi gini Dari dulu tuh aku selalu ngerasa yang membuatku menjadi cukup sulit dalam dan menantang buat aku adalah Karena aku berada di dalam persona industry gitu Industri persona ini industri yang sebenarnya membuat orang tuh jadi merasa harus mengejar sesuatu gitu Validasi, acknowledgement gitu ya Mencari ke luar gitu Mungkin gini Orang-orang yang akhirnya mencari validasi ya mungkin juga termasuk aku back then gitu ya Mungkin kita mesti bertanya lagi ke kita gitu ya ke diri kita sendiri Mungkin nggak sih dalam perjalanan kita jangan-jangan sebenarnya ada yang kurang gitu Sehingga kita memang perlu gitu untuk mencari validasi dari luar gitu ya Nah sekarang ya kalau misalnya ditanya seberapa penting untukku gitu Untuk saat ini sih sebenarnya aku ini yang lagi aku renungkan gitu Makanya once in a while sebenarnya ada masa-masa dimana aku lagi kayak puasa social media Media, bener Tapi tanpa orang-orang tahu Jadi apa namanya admin ku yang ini yang nge-post Gitu, tapi ya apa namanya seharusnya memang tidak penting gitu Tapi ketika kita bicara mengenai industri persona ini Dan bisnis Dan bisnisnya gitu maka semua akhirnya menjadi kejar-kejaran gitu Harus balance lah ya Nah ini yang menurutku sulit gitu Kenapa? Karena akunya berada di dalam industri ini Tapi aku tahu bahwa gini Memakai topeng tuh sebenarnya sah-sah aja gitu Tapi seberapa kita attach dengan topeng itu gitu Apakah kita merasa bahwa topeng ini sama dengan aku gitu Padahal kan sebenarnya aku kayak bebas aja mau ganti-ganti topeng yang manapun gitu sebenarnya Berarti seberapa real Mbak Anin di social media? Oke Ini pertanyaannya Kan ngomongin topeng nih Langsung aku tanya Seberapa real Mbak Anin berarti di social media? Mungkin hanya sekian puluh persen kali ya Gitu ya Really? Iya Karena aku juga gini Dalam arti aku sebenarnya gak punya satu urgency untuk menampilkan semuanya juga kan di dalam social media gitu Banyak kehidupan pribadiku yang sangat pribadi Yang juga gak aku umbar gitu di dalam social media gitu ya Ada kalanya aku apa namanya Masa-masa dimana pada saat aku menangis dan rapuh lalu aku juga cerita gitu di social media gitu ya Tapi mungkin kalau sekarang akhirnya mengambil keputusan apapun jadi lebih apa namanya Lebih sadar gitu ya Kalau perlu gak sih gue Mbak sharing ini gitu ya Lebih wise juga kali ya Mbak Memilih-milih apa yang harus di Iya dan kayaknya lebih gak terlalu spontan gitu ya Iya, dibikinin dulu ya Gitu karena ya mungkin karena banyaknya kejadian yang udah pernah terjadi gitu dengan banyak orang Tapi ya itu dia sih Aku bisa bilang dalam arti gini Realnya sih real aku ya Tapi seberapa yang mau aku share itu yang sekian puluh persen gitu kira-kira Dipilih-pilih sama Mbak Andun ya Nah Mbak kan kita juga tahu karena social media semua orang jadi lebih gampang berkarya Betul Jadi lebih gampang terkenal Iya Nah sementara dulu itu kan prosesnya panjang Karena kan gak ada yang gitu-gitu gak ada yang social media gitu Iya Nah menurut Mbak ini gimana efeknya ke anak-anak muda sekarang? Ya efeknya sebenarnya banyak-banyak apa ya memancing ego sih Dalam arti gini Kita ini kan sebenarnya kayak tidak hanya terdiri dari ego aja kan Ya betul Kayak ada alam bawah sadar kita juga yang bermain gitu kan disitu Akhirnya orang tuh jadi lebih susah gitu untuk ngeliat ke dalam Kenapa? Karena yang dipancing nih adalah egonya terus gitu Kayak I want to achieve more, I want to achieve more I want to go faster, faster, more faster gitu kan Gitu sehingga kayak sebenarnya ritme apa ya ritme dunia kan sebenarnya juga tidak selalu secepat itu gitu Kayak kadang lambat, kadang cepet, kadang lambat, cepet, lambat gitu Selalu ya gitu kan ya kayak jantung aja kan Ini gak akan pernah bisa terus kayak gini terus goodbye gitu kan Iya bener Ya gitu nah ya efeknya ya seperti yang Uti lihat Kayak sekarang ini banyak anak-anak yang memang ngerasa more is better Terus ya gitu Bener aku juga merasa sekarang banyak orang yang merasa jadinya semuanya instan Jadi udah gak menghargai proses lagi Mbak Andin, banyakan Karena kan sekarang serba gampang kan Satu lagi yang aku lihat juga beauty standards Iya Ya gak sih Mbak Andin, karena kita melihat kayak cewek-cewek di social media dan segala macem Jadi ada beauty standards sendiri nih di social media Nah Mbak Andin ngeliat fenomena ini gimana? Sebenernya Ti dari dulu tuh emang udah ada juga sih gitu ya Udah ada beauty standards ya Iya kalo kayak dari jaman kita ngomongin Cleopatra gitu jaman dulu gitu ya Iya Walaupun kita sekarang ngeliat Cleopatra bukan beauty standardsnya orang-orang jaman sekarang Betul, berubah terus beauty standardsnya Iya kan Zamannya Mary Antoinette ya itu dia beauty standardsnya gitu Cuman ya sekarang ya ada social media, that's the thing gitu kan Jadi orang-orang ngeliatnya nih lebih banyak lah jangkauannya cakupannya gitu ya Jadi kayak satu dunia gitu bisa lihat Nah ya sebenernya kembali ke diri kita lagi masing-masing Jadi sebenernya social media itu netral Iya Ya jadi Kitanya aja ya Kitanya yang gak netral gitu ya Bagaimana kita dinerture Betul Dengan lingkungan yang seperti apa Dengan apa namanya kayak value-value yang udah pernah kita terima dari kecil itu seperti apa Trauma yang pernah kita terima dari waktu kita dari kecil banget Terus kemudian SD segala macem itu semua kan membentuk kita gitu ya Iya Nah kenapa akhirnya sekarang jadi banyak seragam gitu ya Ya mungkin hidup pada masa yang sama aja sih Jadi kayak mungkin kurang lebihnya gitu ya trauma yang diterima dari orang tuanya Atau dari anak-anak di waktu SD SMP ya hampir-hampir sama gitu Nah Mbak kan aku juga ngikutin perjalanan Mbak Andin ya dari social media Aku juga kenal Mbak Andin dari kecil gitu Jadi aku tau lah kurang lebih gitu Nah dan aku kan sekarang cuma tau dari social media aja gitu kan Mbak Andin Dan Mbak Andin kan di social media juga aku melihat happy-happy aja Nah tapi are you really happy? I am enough Iya ya I'm happy enough ya Apa namanya Saat ini aku bisa bilang aku tuh ada di fase yang paling Apa ya Menerima Accepting banyak hal gitu Jadi udah beda banget sama beberapa waktu yang lalu Dan aku ngerasanya sih ini kayak ke shape waktu awalnya banget ya Dari nikah terus punya anak segala macem gitu ya And I'm happy enough Itu sih jawabannya Aku juga aku tuh tuh aku mau share sedikit Mbak Jadi waktu aku ya banyak pressure dan segala macem ya Pas pertama kali aku merasa happy Itu disaat aku bisa berdamai sama diri aku sendiri Ya tadi Mbak Andin itu kayak ya udah lo harus merasa dan menganggap diri lo enough Once lo udah tau lo enough Then you apa ya lo peaceful maksudnya lo berdamai sama diri sendiri Then you're happy Karena happiness is a choice kan ya Mbak Andin Yes aku percaya sih itu Jadi ya bahagia itu adalah ketika kita bisa menerima ketidakbahagiaan kita Setuju banget Aku percaya sih sebenernya kayak ketika kita being natural oleh segala galanya Ya akan segala galanya itu tuh di state yang paling bahagia Paling bahagia Gitu ya dalam arti ya kayak gitu Iya Nah Mbak Andin sekarang udah hidupnya makin seru Karena ada dua anak Yes Apa yang paling berubah semenjak ada dua anak Mbak Andin? Dari diri Mbak Andin? Tidurku makin dikit ya Tidurku makin dikit Aku jarang menyentuh social media Iya Bahkan waktu aku hamil yang kedua kemarin Aku tuh enek liat social media Mual seada-ada Oh iya Selain mual liat daging Iya Aku mual liat social media Jadi kayak ngeliat aplikasi apa Beberapa aplikasi gitu Rasanya gitu Gak tau kenapa Gitu ya Jadi sekarang sebenernya aku bisa dibilang udah paruan sebenernya sama orang social media aku juga gitu Bagi-bagi ya Bagi-bagi Yang paling berubah ya dari diri aku sih Kayak banyak pemahaman yang tadinya menurutku Menurutku ternyata back then aku cukup 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 egois juga gitu ya Tapi akhirnya sekarang kayak banyak memprioritaskan Sesuatu yang lain gitu Terus Lebih banyak Slow down Iya Iya Karena Pasti sih mbak Karena udah ada dua anak juga kan sekarang Iya Dan aku tuh tadinya ngerasa Jadi dulu tuh aku punya anggapan bahwa ketika aku melambat Kayak then I'm failed gitu Betul ya Tapi sekarang ketika aku melambat ya berarti ada satu prioritas lain gitu Betul Nanti prioritas tuh fleksibel sebenernya Betul Betul Bisa terus berganti terus kayak gitu Mbak value apa yang mbak Andin pegang untuk mendidik kawa dan tabi? Wah Jadi aku juga berpikir dulu waktu aku belum punya anak Kayaknya aku tuh kayak A woman of value gitu ya Iya Tapi akhirnya aku merasa bahwa Sebenarnya Metode parenting yang paling baik adalah Metode yang berpihak pada anak gitu Jadi that's the value Jadi aku gak bisa bilang value-nya tuh apa Tapi aku merasa Apapun yang berpihak pada anak Dimana anak tuh jadi lokomotifnya Dan aku fully support Itu yang terbaik Itu yang terbaik Mbak Kalau misalkan nanti kawa sama tabi udah besar Terus nonton nih Interview kita di ngobrol sore semaunya Apa yang mbak Andin pengen sampaikan ke kawa sama tabi? Apa ya Aku gak punya harapan Tapi kawa tabi Semoga kalian tau Kalau aku selalu belajar berusaha setiap hari Aku sama bapak Untuk menjadi orang tua yang men-support kalian 100% Dan kita menerima kalian apa adanya Oh no Mbak Sebelum kita berakhir Yes Obrolan kita Kita main game dulu ya Apa tuh? Jadi kita ada game Nama gamenya adalah Siapakah dia? Siapakah dia? Iya siapakah dia Jadi aku akan kasih lihat foto-foto Nanti Mbak Andin kasih tau aku Siapakah dia? Oke Dan cerita di balik sosoknya Oke? Yang pertama Siapakah dia? Almarhum Elva Sesurya Pengaruhnya terhadap kehidupan Mbak Andin? Pengaruhnya terhadap kehidupanku Dia itu bukan hanya sekedar guruku Tapi dia udah jadi kayak orang tua kedua ku lah Jadi mentorku, music producer ku yang pertama banget Kemudian temen baik juga Ya dan Ya too bad waktu beliau wafat Aku gak ada Gak sedang berada di dekatnya Oke Yang kedua Aku sedih-sedih semua sih Almarhum Glenn Glenn Fredly Seberapa pengaruhnya Mbak? Ya aku bisa bilang sebenarnya Mas Glenn ini Ya salah satu yang membukakan jalan untukku gitu ya Di industri musik Pertemuan pertama kita waktu itu tahun 2001 Karena aku ngefans banget dengan lagu Kasih Putih gitu ya Terus Tadi di tengah-tengah yang tadi aku cerita ke kamu Dimana waktu tahun-tahun segitu semuanya tuh Saling berkubu Saling bully-membully gitu Tapi Mas Glenn nih adalah orang pertama yang ngajakin aku kolaborasi Gitu Jadi aku ngerasanya Ih gue kan kayak anak baru Anak bawang gitu Tapi dia mau Mau apa ya Memberi apresiasi gitu terhadap anak-anak baru Jadi Dan mengajak kolaborasi ya Iya Gitu Jadi Luar biasa Luar biasa banget Iya Oke Next Sedih-sedih-sedih-sedih aku sedih benar Siapakah? Oke Jadi Ini almarhum Mas Hari Mas Hari ini tuh hairdresser aku Dari tahun 2009 Dari tahun 2009 Tapi Kita kemana-mana selalu bareng Jadi aku gak mempercayakan rambutku Ke siapapun Itu yang pertama Rambut Kemudian yang kedua Dia tuh selalu bilang bahwa Dia diturunin ke dunia ini tuh memang untuk aku gitu Jadi pembicaraan kita tuh selalu sedalam itu gitu ya Bahwa dia tuh malaikatku gitu yang Selalu ngelindungin aku gitu ya Dan Ya Aku kaget banget sih Karena gak jauh dari setelah Mas Glenn gak ada Kemudian Kemudian Beberapa hari kemudian Apa namanya Kebetulan belia wafat di rumahku Gitu Jadi Tapi di rumahku yang satunya Gitu Jadi Ya aku Aku sangat-sangat terpukul sih Gitu Dan sampai sekarang mungkin aku juga Kayak masih Masih selalu ada dia gitu Di samping aku Selalu dekat sama Mbak Andin ya Yes Next Tapi mau nangis juga Padahal orangnya ada disitu Gimana dong Nah ini dia Suami tersinta Ini dia Ini Orang yang selalu Menjadi cermin kali buat aku ya Karena Ketika aku akhirnya Memantapkan diri untuk Menjadikan dia pasanganku seumur hidup Berarti aku Udah siap juga dengan semua Resikonya gitu ya Resikonya apa Berarti aku Apa ya Ketemu temen Dimana aku bisa berkaca Oh diriku tuh kayak gini Diriku tuh kayak gini Selalu kayak gitu Dan aku berterima kasih banyak banget sih Sama suamiku Karena Mau jadi temen Untuk aku bertumbuh sampai sekarang Luar biasa Domas Domas sekali Mbak Andin Thank you so much Sama-sama Terima kasih banyak Thank you Sama-sama ti Thank you teman-teman yang udah Nonton Ngobrol Sore Semaunya Jangan lupa untuk terus Nonton Ngobrol Sore Semaunya Setiap hari Kamis Jam 6 sore Hanya di CXO Media Dan bisa dengerin Full versionnya di Spotify Dadah Bye 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 Bye